Bersambung Sebanyak 18 perusahaan ikut bergabung dalam bursa kerja yang digelar oleh SMK Negeri 4K Bupaten Goa, para pencari kerja berbondong-bondong mendatangi but perusahaan yang mereka inginkan melamar pekerjaan, mereka juga dapat memilih bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Sekitar 600 posisi lamaran pekerjaan dibutuhkan yang peruntukan bagi alumni dan masyarakat umum. Para pelamar tak perlu repot-repot menyediakan berkas lamaran pekerjaan karena cukup scan barcode dan bergabung di grup perusahaan untuk mengetahui langkah-langkah untuk melamar pekerjaan. Bursa kerja ini sebagai upaya sekolah untuk mengakomodasi para alumni yang belum bekerja sekaligus sebagai upaya menjaring. Siswa kelas 12 agar lulus bisa langsung bekerja, menurut salah satu siswa pencari kerja, ia telah mendatangi beberapa but penyedia lapangan kerja dan ingin melamar di bagian perbankan jika lulus nantinya. Tadi lihat-lihat setan apa deh di sini? Setan ada mandiri, ada bang mandiri. Jadi hanya tadi, setan ada mandiri bertanya-tanya, mencarai, menjelaskan tentang setan ada bang mandiri dan bang mandiri. Jadi rencana mau melamar apa deh? Mau melamar bang. Bang ya? Kita sudah, rencana mau melamar di mana? Melamar di Makassar, di Makassar. Sementara, Kepala UPT SMK Negeri Empat Goa mengatakan bahwa bursa kerja tersebut merupakan salah satu program pemerintah pada SMK Pusat Keunggulan Skema Lanjutan dengan menghadirkan 18 perusahaan unggulan. Anak-anak kami dari SMK Negeri Empat Goa ini yang tanpa terasa juga sudah kita masuk di tahun kedua melaksanakan Jogfire sebagai bagian dari SMK PK, terus kita tingkatkan kualitasnya. Terbukti hari ini, Jogfire ini menghadirkan 18 industri terkemuka di berbagai jurusan dari 175 institusi pasangan kami yang kita undang itu ada 18 ini dan membuktikan begitu antusias daripada peserta didik kita di kelas 12 maupun yang berstatus alumni saat ini. Alhamdulillah, ini juga berkat dukungan dari stakeholder terkait. Bursa kerja ini digelar selama sehari dengan menggandeng Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Goa dan Dinas Pendidikan Provinsi. Sulawesi Selatan, Ilham Syam Fajar TV melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.